Intro Hei Kera Kenapa kamu menggigil? Sakit? Demam? Piton Kau membuatku kaget Mau kemana kamu? Hujan-hujan begini Aku mau lelat saja Aku suka hujan-hujanan Selamat pagi anak-anak Selamat pagi Ibu Guru Ibu mau tanya Binatang apa yang paling kalian takuti? Baus! Kanjeng! Hujan! Aku takut banget sama ular bu Karena kata kakakku di rumah Dengan sekali gigit Orang bisa meninggal Hmm betul tuh Oh iya Ibu jadi ingat Ada satu cerita Tentang ular Yang ternyata ada sisi baik hatinya juga loh Wah Musim hujan telah tiba Para kera yang tinggal di lereng gunung Menjadi bimbang untuk mencari tempat lain yang lebih aman Atau mengungsi ke rumah warga kampung di bawah lereng Mereka tahu nih Kalau tanah di lereng gunung telah gundul Dan kera-kera cerdik itu merasa sebentar lagi Tanah akan longsor karena hujan Bagaimana ini? Apa yang sebaiknya kita lakukan ya? Kita harus mencari akal supaya bisa tetap selamat Begini aja Kita perlu membuat strategi Dan menyampaikan pada anak-anak kita Supaya saat bertemu dengan musuh di jalan Mereka tahu apa yang harus dilakukan Nah Di hutan dalam lereng gunung tempat tinggal kera-kera itu Hiduplah seekor ular piton yang sangat besar Ular piton itu adalah pemangsai sangat hebat Ia membuat sarang di bekas bohon yang sudah dikebang Ular piton itu hidup menyendiri Sepi dan menunggu sesuatu untuk dimangsai Saat lapar Ular piton berwarna coklat motif batu itu keluar dari sarang Mendung Mulai gerimis Asik Sebentar lagi hujan pasti lebat Aku suka sekali Saatnya makan Karena pasti banyak sekali yang bisa aku mangsa Ular piton itu tahu Ular itu tahu Kalau setiap hujan turun Binatang-binatang penghuni hutan di lereng gunung Hanya bisa berteduh Kadang-kadang mereka di pohon-pohon Kadang-kadang mereka di goa-goa tempat persembunyian mereka Tidak banyak yang bisa mereka lakukan Selain berteduh Dan menunggu hujan reda Si piton segera melata Mengendus aroma daging kalon mangsanya Lidahnya menjulur-julur Sambil melihat dengan tatapan tajam Saat berjalan santai di bawah hujan Si piton pun melihat seekor keramungil Yang sedang berteduh di bawah pohon aren Dan kera itu menggigil kedinginan Ah Ini dia santapan pertamaku Pasti gurih Kemudian Ia mulai mencari strategi Untuk segera menyergap si kera Agar tepuk keseran Sesampainya di dekat keramungil itu Sambil menanyakan kera sedang merindu Seperti kesakitan Si piton Tiba-tiba berwakiran Hmm Sakit apa ya dia Piton kembali melata Mendekati kera yang menggigil Dan merimpi sendirian itu Hei kera Kenapa kau menggigil Sakit Demam Piton Kau membuatku kaget Mau kemana kamu Hujan Hujan begini Aku Aku mau lewat saja Aku suka hujan Hujanan Karena Aku bisa bermain air Eh Kamu Belum jawab pertanyaanku Oh iya nih Kakiku Emang sedang sakit Seseorang Tadi membuat jebakan Di ujung hutan Aku sempat terjebit Jebakan besi Lihat nih Lihat Kakiku luka Untung aku bisa melepaskan diri Luka mu lumayan parah ya Darah juga masih mengucur Kalau kau tak bersihkan Bisa membusuk Gak benar juga ya Aduh Pasti banyak kuman nih Aku saja sekarang Udah merasa ada kuman-kuman Menjalar di tubuhku Jangan-jangan sebentar lagi Aku mati membusuk Berbelatung Bagaimana ini piton Atau Kamu makan aku saja ya Ayo cepat-cepat makan aku Piton menjadi bimbang Perutnya memang lapar Tapi Ia jijik membayangkan kera itu Karena sudah dipenuhi kuman Yang sebentar lagi Akan membusuk Tidak 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 Aku tak tega Kamu sedang teraniaya Tak boleh memang Salawan yang sedang teraniaya Padahal dalam hatinya Piton takut Kalau kuman dalam kera itu Akan berpindah ke tubuhnya Selera makan piton pun Hilang dengan seketika Oh Begitu ya Ya Tentu saja Baiklah Kalau gitu Aku pergi dulu ya Aku mau cari air Di sungai itu tuh Untuk membersihkan lukaku Boleh aku pamit Baiklah Kau tenang saja kawan Lain kali Aku tak akan memburumu Meskipun kau Sudah sehat kembali Kau janji piton Benar Iya aku janji Sana Pergilah Sembuhkan lukamu dulu Aku pun mau melanjutkan perjalananku Aku mau cari tupai saja Sebenarnya Aku sedang lapar Baiklah Selamat berburu kawan Semoga kamu dapat tupai yang gemuk ya Terima kasih kera Ular piton itu melata lebih dulu Meninggalkan kera mungil yang banyak akal Si kera Kini terbengong-bengong Dalam hati Dia tertawa Kok gampang banget ya Menyelamatkan diri dari ancaman ular Tak sangka Meskipun tampilannya menyeramkan Kadang Ya baik juga ya Ada-ada saja ya Kasih kera itu Iya Tapi Ibu mau kasih tau nih Kita boleh jadi anak yang cerdik seperti kera Tapi juga harus tulus ketika membantu teman Tanpa pamri Bye Bye Bye